Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa harga pakan ayam yang melambung tinggi dikeluhkan oleh sejumlah peternak ayam petelur di Polewali Mandar, Sulawesi Barat akibatnya harga telur di pasaran juga ikut naik kenaikan harga tersebut tidak hanya berimbas pada turunnya omset penjualan telur ayam di pasar namun juga mengancam produksi telur ayam menurun akibat pengurangan jatah pakan ke ayam Tingginya harga pakan ayam membuat peternakan ayam petelur terletak di kecamatan Campalagiang terpaksa mengurangi pemberian pakan pada ayam peliharaannya selain itu harga pakan yang melambung tinggi juga membuat para peternak menaikan harga telur namun kenaikan harga telur ayam justru mengurangi omset penjualan bahkan sejak seminggu terakhir permintaan telur ayam di sejumlah distributor menurun drastis penurunan diakibatkan menurunnya minat warga untuk membeli telur ayam yang mahal saat ini harga telur ayam mencapai Rp48.000 perak dari sebelumnya Rp35.000 di tingkat peternak sementara di tingkat pengecer di pasar tradisional harga telur ayam mencapai Rp51.000 perak dari sebelumnya Rp40.000 perak kami sebagai peternak ini pastinya menanggap dia sangat mahal akan tetapi pasca Ramadan sampai hari ini memang masih berbanding lurus lah dengan harga telur cuman kita tidak tahu bagaimana ke depan karena harga pakan sendiri ini saja tidak pernah kurung sedangkan telur ini peluk tuhat sementara saat ini harga pakan ayam dalam satu karung dengan berat 50 kg mencapai Rp365.000 dari harga sebelumnya Rp320.000 dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ainius melaporkan